Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya telah memiliki skema rekayasa lulintas selama lebaran tahun ini. Rekayasa lulintas yang akan kembali dilakukan diantaranya penerapan dari kontraflow hingga one way di titik padat kendaraan. Ia pun menyebut eskalasi pemudik telah meningkat 30% dan diperkirakan puncak arus pemudik terjadi pada dua hari jelang lebaran nanti. Jadi kalau kita pantau dalam beberapa hari ini memang mulai ada eskalasi peningkatan dan hari ini kurang lebih meningkat 30% per tadi pagi ya untuk yang ke arah timur kemudian yang ke arah penyeberangan kurang lebih 20%. Diperkirakan karena memang hari ini adalah hari terakhir orang masuk kerja ada kemungkinan nanti malam eskalasinya akan mulai terlihat ada lonjakan.